Kuartir Syabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati memberikan materi kepramukaan kepada mahasiswa baru di STAI Seh Janggong Kayan Sabtu Pagi. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengenalan dunia kampus untuk calon mahasiswa baru yang dilaksanakan 16-17 September 2022. Pembina Pramuka STAI Seh Janggong Yusuf mengatakan, tujuan dari kegiatan ini yaitu agar mahasiswa baru tidak salah paradigma bahwa di kampus juga ada kepramukaan. Dan sistem pramukanya berbeda dengan ketika mereka di jenjang sekolah sebelumnya. Yusuf berharap dengan mendapatkan materi kepramukaan para peserta yang mayoritas guru ini agar memiliki karakter yang baik dan bisa ditularkan kepada anak didiknya. Hadapannya dengan ajarnya pramuka di STAI Seh Janggong ini karena kita kebanyakan guru, jadi bisa membutuhkan karakter guru tersebut menjadi lebih baik dan juga kepada anak didiknya. Seperti itu. Sekretaris Pramuka Kuarcap Pati, Kakak Gardi mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada STAI Seh Janggong yang telah mengundang Kuarcap Pati untuk memberikan materi kepramukaan. Kita dari warcap Pramuka Pati mendapatkan undangan dari unit STAI Seh Janggong untuk mengisi kegiatan paduka, jadi berkaitan dengan kepramukaan. Hari ini dilaksanakan di STAI Seh Janggong berkaitan dengan dasar pramuka yang perlu didengar atau diberikan kepada mahasiswa baru sehingga mahasiswa baru ini nanti bisa melakukan permukaan di STAI ini. Takak Gardi berharap kepada mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini nantinya bisa melakukan kegiatan kepramukaan di kampusnya. Pihaknya juga berharap komunikasi antara STAI dan Kuarcap Pati bisa berjalan dengan baik dan bisa terus bersinergi.